Kami dari Heavenly Light Ministry, Lighting the World, Serving the Lord, mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021. Sesungguhnya tahun yang lalu adalah tahun bergumulan karena COVID-19, tetapi Tuhan begitu baik bagi kita semua sehingga beberapa KKR tetap dapat dilaksanakan, walaupun beberapa juga ditunda. Pertama-tama patut kita naikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Hanya kepada semua kredit diberikan, hanya karena anugerah kemurahannya, kita ada dan bersama melayani. Hanya karena kesempatan yang diberikan dan dipercayakannya kita boleh melaksanakan semua kegiatan pelayanan dan penginjilan selama Tahun 2020. Beberapa aktivitas bagi sembako di berbagai tempat telah dilaksanakan dengan baik. Dan dalam meringankan beban mereka yang sangat terdampak. Apa yang telah kita lakukan bersama bukanlah sesuatu yang besar. Tetapi kita selalu bertekad untuk sebisa mungkin turut melibatkan diri dalam pelayanan dan penginjilan. Untuk bisa menjadi selalu terlibat dan berbagi adalah tekakan. Walaupun harus diakui, selaku manusia tidak ada yang sempurna. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton! 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 2021 Dengan semangat baru Kami tetap rindu Melanjutkan tekad Berbuat baik Dan berbagi Melayani dan menginjil Ada harapan baru Di tahun 2021 Walaupun Pandemi COVID-19 Masih berlanjut Kita tetap Berkomitmen untuk Terus menerangi dunia Yang gelap Menyinari terang Kristus Agar dunia bisa Mengenal dan menerima Yesus sebagai Juru selamat Melalui program-program Heavenly Light Ministry Yang rancangkan Kami tetap Mengajak Saudara-saudara Semuanya Sahabat Keluarga Anak-anak kami Para pendeta-pendeta Jemaat-jemaat Dan daerah Konfrens Dan semua Donatur-donatur Yang telah bersama-sama Bekerja Dan melayani Tuhan Melalui Semua program Dari Heavenly Light Ministry Agar terus terlibat Mendukung Semua Aktivitas Heavenly Light Ministry Di tahun ini Dan doa kami Agar kiranya Kita semua Tetap terus Diberkati Tuhan Kita akan hidup Dengan keadaan sosial Yang luar biasa Kita akan hidup Dengan Tuhan Apakah kamu tidak tahu Tentang nubuata Telah dikatakan Tentang Mesias Janganlah kukut Sebab aku Menyertai Tuhan Janganlah timbang Sebab aku ini Kita memiliki pengharapan Yang pasti Yang ada di dalam Yesus Kristus Akan Make Jesus Is the first priority You are worthy To enter the Yesus yang akan Menjaya Perpertamanan Dan bertamanan Di dalam keluarga kita Pastian Masuk surga Ikutilah Jojak Yesus Karena itu yang dikatakan Di dalam ucapan Sukung ini Mengandung Satu tindakan Iman yang luar biasa Dunia yang kita Tempati Saat ini Penuh dengan Kejahatan Bagaimana kita bisa Menang Bergantung Kepadanya Melalui Membaca Firman Tuhan Buanglah segala Dusta Buanglah segala Kepahitan Beberapa cuplikan Kegiatan Yang telah dilakukan Sepanjang tahun 2020 Kiranya Dengan menonton Cuplikan ini Saudara Dapat Dikuatkan Dan Tuhan Dimuliakan Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih